Sekarang kita juga ingin mendengarkan ya, ini kan tugas dari rekan-rekan lembaga survei juga tidak mudah menjelang Pilpres 2024. Boleh dong diungkapkan mungkin harapan atau mungkin boleh sedikit curhat. Singkat saja, silahkan Mbak Deddy dulu. Ya, sebetulnya karena lembaga survei atau hasil survei itu memang bukan satu kebenaran yang administratif ya, artinya dia tidak bisa dijadikan rujukan untuk penyelenggara pemilu, maka seharusnya tidak perlu diperdebatkan apakah lembaga survei itu bisa dipercaya atau tidak. Karena faktanya memang seharusnya tidak dipercaya. Kenapa? Karena survei itu diskursus. Dia hanya perdebatan-perdebatan, dia hanya peta jalan bagi politisi, kalau digunakan tentu akan membantu, kalaupun tidak juga tidak akan jadi persoalan. Dua atau tiga hal ya. Satu, kita ini sudah kenal survei sejak tahun 2000-an. Udah lama, ini bukan barang baru. Jadi, tanggapilah survei itu secara proporsional. Itu satu. Apalagi kalau yang menanggap itu orang-orang yang berintegritas seperti Bung Refli Harun. Tanggapilah secara proporsional. Secara netral. Kalau Anda politisi atau Anda berpihak kepada pihak tertentu, lalu menanggap itu secara tidak proporsional, saya paham. Karena itu politisi. Politisi itu kalau hasil surveinya bagus, dia percaya. Tapi kalau hasilnya tidak menyenangkan dia, oh itu pasti tidak kredibel. Kira-kira gitu. Kalau politisi yang begitu, saya nggak paham. Ngerti. Itu satu. Yang kedua, media, Mbak Yu. Ya, gimana? Media juga. Keinginannya seperti apa? Media juga harus pilih-pilih. Jangan semua lembaga apapun hasil survei dikeluarin. Termasuk lembaga-lembaga media-media yang kredibel. Kan media juga macam-macam kan? Ada yang abal-abal, ada yang kredibel. Sama. Kantor hukum ada yang abal-abal, yang tidak. Sama. Maka media yang kredibel, betul. Apalagi jahat. Apalagi jahat. Lembaga media yang kredibel harus juga selektif. Baik, terima kasih, Mbak Yu. Sampai jumpa. Oke, Mas Adi, pamukas banget ini curhatan sekaligus closing statementnya. Silahkan. Pertama, saya semester satu itu sudah jadi surveyor. Jadi saya paham betul betapa susahnya menjadi surveyor di lapangan. Kadang diusir, kadang ditakut-takutin, kadang harus naik gunung, nyeberang laut, dan terus. Betapa susahnya maksudnya? Betapa susahnya untuk melahirkan. Saya kira betapa suksesnya tadi. Betapa susahnya menjadi angka-angka dalam sebuah surveyor. Yang ingin saya katakan adalah surveyor itu kerja akademik dan kerja ilmiah. Saya tadi mengatakan bahwa kalau tak ada surveyor opini publik rasa-rasanya, rakyat biasa-biasa saja. Sulit untuk menjadi pemimpin di republik ini. Yang jadi pemimpin itu adalah darah biru, ningrat, dan hanya mereka, anak raja-raja. Nah rakyat biasa, petani, tukang beca, gitu ya. Kemudian kelas menengah ke bawah itu tidak punya kesempatan untuk tampil dalam politik. Tapi surveyor ini adalah ilmu politik yang memuliakan orang yang biasa-biasa saja. Tidak pernah dianggap penting dalam politik menjadi penting. Meski pada set yang bersamaan kita tidak bisa menutup mata. Banyak lembaga surveyor yang ngaku-ngaku lembaga surveyor. Banyak yang ngaku-ngaku surveyor, banyak ngaku-ngaku yang punya data, tapi faktanya tidak. Kalau mau jujur, orang ketika merilis surveyor, minta hasil datanya secara utuh, baca. Yang kedua tanya, dia punya kantor atau tidak? Tanya juga orangnya ada atau tidak? Jangan-jangan semuanya halusinasi. Ngaku-ngaku surveyor, ngaku-ngaku punya lembaga. Nyatanya, dia punya diagram, dibuat angka-angkanya hanya untuk menyesatkan masyarakat. Nah, tapi yang ketiga begini, kita ini saat ini sedang memasuki masyarakat dengan satu fenomena yang disebut dengan eco-chamber. Masyarakat kita itu hanya mau mendengarkan dan bicara sesuai dengan keleranya. Sekalipun itu salah dan tak benar. Dan pada setting bersamaan, masyarakat itu juga tidak pernah mau mengkonfirmasi apapun dari luar, sekalipun itu benar. Ini yang saya sebutkan. Sehebat apapun surveyor, seilmeh apapun surveyor, karena masyarakat kita ini adalah eco-chamber, apapun itu menjadi sesuatu hal yang dinial dan ditolak, Pak. Baik. Terima kasih Bung Dedi, Bung Dedi, dan juga Mas Hadi untuk informasinya. Tepuk tangan untuk para panelis dan rekan-rekan mahasiswa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.